Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Terima kasih atas kesempatan yang telah engkau beri kepada hamba ya Allah Kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga hamba Untuk menyembuhkan luka pada hati istri hamba Yang telah hamba buat selalu sakit Atas sikap dan perkataan hamba Terima kasih Allah Engkau telah mengirimkan sosok istri yang begitu baik buat hamba Istri yang sangat samping terhadap suami Sosok yang begitu sabar Istri yang mempunyai hati seluasa merah Dan jadikanlah kami ya Allah Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu belajar ya Allah Belajar untuk lebih baik lagi dari sebelumnya ya Allah Belajar untuk memperbaiki diri Dan belajar untuk melawan segala nafsu setan ya Allah Dan jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang rukun ya Allah Menjadi keluarga yang selalu bahagia Bersyukur Dan selalu bisa selalu bergantikan tangan dalam menghadapi setiap cobaan ya Allah Amin 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 Terima kasih Arsi Sudah menjadi istri yang sempurna buat saya Sudah menjadi istri yang mampu menutupi kekurangan saya Kembali kasih Raja Terima kasih juga karena kamu sudah menjadi suami yang jauh lebih baik Itu tamu kamu Apa Pak Jamal ya Soalnya tadi Pak Jamal kesini untuk antar barang Tapi Pak Jamal belum pulau Yaudah kalau gitu kita lihat aja yuk Yaudah Yaudah Kihak NON Kalau mau bertamu itu pake sopan rantun Bilang apa perlunya Baru bertamu yang benar Jangan ajarin saya Saya itu lebih pintar daripada kamu Kamu itu cuma supir Kalo lebih pintar berarti sadar diri Kalo disuruh pulang ya pulang Jangan masuk! Jangan masuk! Jangan masuk! Jangan masuk! Hei! 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 Si! Hei Rani! Det-det, ada orang gawa aras. Maksa aku masuk, Den! Pak Jamal padahal udah tahan. Maksa aja, Den! Apa-apa nih kamu, Rani? Datang ke rumah orang terus ngerusuh di rumah orang. Punya etika nggak apa-apa? Kamu nanya aku ngapain ke sini? Aku nggak terima kamu putusin aku! Kamu lupa sama semua janji kamu. Kamu itu cuma nikahin perempuan ini pura-pura. Dan kamu akan cerahin dia setelah seratus hari pernikahan kalian. Sekarang kamu bilang sama aku, kalau kamu mau jalanin rumah tangga serius sama dia. Kamu berarti bohong sama aku. Kamu mengingkarin janji kamu sama aku. Kamu pengkhianat, tau nggak? Kamu ke sini minta hal aku, dan minta janji kamu sama aku. Hubungan kita cuma sebatas pacaran tadi. Dan kamu nggak punya hak untuk memiliki aku setemun. Karena aku bukan suami kamu. Dan ya, aku belum memilih Arsyi. Karena Arsyi jauh lebih baik daripada kamu. Hei! Denger tuh denger! Halo! Siapa kamu ya? Diam kamu! Nggak usah aku campur! Lagian apa sih yang kamu lihat dari dia? Dia nggak lebih baik dari aku? Dia nggak lebih langsing dari aku? Apa lebihnya dia? Dia jauh lebih baik daripada kamu. Lebih santun, lebih mulia, lebih lembut hatinya. Dan ketika dia marah, dia nggak pernah teriak, Rani. Dan dia mampu melulukan hati saya. Dan kalau kamu tanya apa lagi kelebihannya, banyak Rani yang nggak bisa saya jabarkan satu persatu. Yang pasti dia jauh lebih baik daripada Rani. Dan yang paling penting, dia benar-benar tulus kepada saya. Dan dia juga mencintai saya karena Allah. Ya Allah, kenapa begitu indah ucapan yang terlontar dari mulut Raja suamiku? Dari situ aku sadar kalau selama ini perlakuan aku itu buruk banget. Jadi wajar aja kalau kamu membandingkan kebaikan Arshi sama kebaikan aku. Rani, aku bukan bermaksud membandingkan kamu sama Arshi. Itu bukan salah kamu. Emang aku kok yang salah. Aku sekarang udah kagum sama Arshi. Dan aku sadar dia emang yang terbaik buat kamu. Makanya aku nggak mau nuntut untuk kamu jadi ayah dari anak yang udah aku kandungin. Karena aku nggak mau rusak rumah tangga kamu sama Arshi. Makasih atas semuanya. Walaupun kita udah berpisah, Kamu tetap yang terbaik buat kamu. Selamat tinggal, Raja. Kenapa Rani jadi berubah secepat di ini? Kenapa Rani jadi berubah secepat di ini? Raja. Raja.